Oke gue lagi di studionya Boris Awalnya sih beberapa hari lalu Tadi gue udah syuting konten di tempatnya Boris Nah beberapa hari lalu tuh Boris DM gue di Instagram Betul Main ke studio dong bikin konten kita Nah itu kan gue dapet setelah gue masang video Boris sama Onat Terus gue wah seorang serius kayaknya Ketika dikit lagi pak Kata Onat dikit lagi kena kita pak Boris kenapa tiba-tiba ngomongin gue ya Serius kayaknya dia Ya karena di podcast itu tuh aku sama Onat kan ngobrol Terus ada cerita tentang Habib gitu Ketika potongan itu naik di tiktok Kan ada saya tuh di tengah-tengahnya Dan orang mulai manalah Boris kok Masya Allahnya lekoh banget Iya tapi itu Kayak lu Masya Allah Terus jumlah jus dalam Al-Quran ngerti Lu dari mana tuh? Itu tuh jadi begini Aku kecil itu lahir di Bandung Oh di Bandung Di Bandung Oke jadi depan rumahku itu lapangan Di depannya itu lagi ada masjid Masjid Al-Ikhlas namanya Al-Ikhlas di jalan Taman Saturnus nih Jadi memang tiap hari mendengar Orang kumandang azan Orang tahlilan Orang-orang salawatan gitu Semua saya denger Dari kecil Dari yang awal yang gak tau Al-Fateha Jadi sampe hafal Karena tiap Jumat Kan di depan rumah banget tuh Suara dari itu aja kedengeran gitu Jadi mau gak mau Kedenger-kedenger-kedenger Hafal Nonton TV Nonton TV kalo Ajan Magir kan suka di seluruh channel TV Ada dong Sampai kalo kita tuh Apa ya Nandainya kayak Inna kada tuhliful mi'al Mas itu kan Siang buta itu Ah ini udah mau mulai lagi nih Menandainya dengan begitu Begitu Gila itu Inna kada tuhliful mi'al Apa loh Maksudnya kalo hafal azan Hafal Apa surat-surat pendek Masih Masih ya biasa lah ya Ini sampe Hal-hal detail seperti itu loh Karena dari kecil Disuguhkan dengan yang begitu Nah Ini gak Lu gak Ini gak Diomongin orang Atau diri lu sendiri Atau tokoh agama yang lu Apa Bergiblat kesana Hati-hati gitu Lu gak pernah merasa Khawatir gak Enggak sih Khawatir Wah Jangan-jangan suatu hari Gue Mu'alaf nih Jangan-jangan ini akan menjadi jalan Buat gue Akhirnya Mu'alaf nih gitu Dan akhirnya kan orang Banyak yang Orang itu Memilih untuk berjarak Dengan agama lain Yang bukan agamanya Karena khawatir dia Ketriger Oke Ketrans setuju berarti ini Triger Oh enggak Indra Jegel Marcel Bukan Sama Indra Jegel Marcel sama Rigen Enggak maksudnya Jadi Dia khawatir tuh Oke Misalnya ya Jangan baca buku mereka Oke Jangan dengerin cerama mereka Ntar lu keikut gitu Oke Kalau Bahkan gue tuh Sering dikritik Sama sebagian orang Kenapa sih Bikin konten sama orang-orang Yang berbeda agama Iya Nanti kan akhirnya Orang dapat akses Untuk mengetahui agama lain Kata gue bagus dong Karena Minimal mereka akan kenal agama lain Tahu bahwa agama lain itu juga baik Sehingga toleransinya tumbuh Tumbuh Betul Dan Kalau soal Pindah agama Menurut gue Kalau lu yakin Kepada satu agama Yaudah Maka Informasi tentang agama lain Justru akan membuat Lu semakin yakin Kepada agamanya Karena lu tahu Lu memilih agama ini Bukan karena gak tahu agama itu Karena gue udah tahu Agama lain Dan gue memilih agama ini Walaupun di kita Indonesia Sering banyaknya memeluk agama Karena keturunan ya Benar Nah karena itu Menurut gue Yaudah Kalau lu memeluk agama karena keturunan Ayo lu tebelin sekarang Saatnya Karena agama itu pilihan Bukan soal warisan Nah kalau lu Soal warisan Iya Warisan Lu ini gak Takut gak Atau Ada orang Dari keluarga Atau tokoh agama lu Dari keluarga Dari gereja Dari tokoh agama Gak ada sih yang pernah bilang Eh hati-hati Jangan terlalu sering Ke Sana Nanti kamu bilang Gak ada sih Gak ada Kalau lu sendiri Khawatir gak? Khawatir enggak Enggak Ini Belum pernah ada yang tahu sih Ini ngobrol sama Habib aja ya Oke Saya sering banget Lebih denger salawatan Salawatan Sering banget Oke Yang paling sering apa? Misalnya Bentar Kok jadi lupa judulnya Yang Ilahi Nastulin Firtil Itu Salawat Abu Nawas Ya itu Al-Ithirof Al-Ithirof Sering denger Tapi anda kalau cuma tahu Nadanya Gak ada pernah apa-apa Nah kebetulan waktu itu kan Lihat di Youtube Yang nyanyi Faldinyong 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 Disitu ada bahasa Arabnya Disitu ada bahasa Indonesia Jadi mau gak mau Oh ini liriknya Oh ini artinya Dan tidak menjadi alergi Oh enak ya Sejuk juga ya Nah mungkin banyak orang yang Melihat ini Aku aja biasa aja gitu Oke Kenapa kalian harus jadi Wow gitu Jangan jadi antipati gitu Iya Jadi kan ketika nanti di jalan Ada yang denger lagu ini Oh ini al-Ithirof Kan jadi tahu Bukan jadi Ah apa ini gitu Iya Ketika Jumatan Ketika orang Jumatan Dan masjidnya tidak mampu menampung Jadi meluber ke jalan Ya aku tahu itu lagi Jumatan Iya Ya aku lewat Oh ini gak bisa nih Tiap hari Jumat Pastinya dalam Jumatan Iya Melebar ke jalan Aku cari jalan lain Iya Bukannya Kalau aku gak tahu Ditutup tuh pengetahuan Mengenai itu Ini apaan sih Ngapain sih Ini orang Ini sampe di jalan-jalan Segala Ya makanya Apa Kata si Nali tuh Orang itu akan cenderung Minimal tidak suka Bahkan membenci Sesuatu yang tidak dia kenal Ya contohnya kayak ginilah Kalau lu gak kenal satu tempat Gak pernah kesana Terus dipersepsikan bahwa tempat itu horor Lu mungkin akan percaya Iya Karena lu gak kenal Gak pernah kesana Gak pernah kesana Gak pernah kesana Gitu Tapi kalau kayak gue nih Gue kan dari Bondowoso Bondowoso itu identik sama Kota Mistik Betul Lu kalau cari Horor-horor Biasanya Bondowoso Segara itu juga Maksudnya Aku terhadap Islam Fine-fine aja Baik-baik aja Mungkin karena Dari kecil Emang kenal Berteman dengan orang Islam Pada umumnya Ya bisa dibilang Yang Kristen aku doang Tapi temenan sama semua orang Islam Dari kecil Dari kecil gitu Tetangga apa segala macam Orang Islam Kalau pertanyaannya Terus kenapa Lu gak ketrigger Sama Islam Karena kan Kalau dari kecil Susah ya Untuk gak ketrigger Nah itu waktu aku kecil Pernah tuh sempat ketrigger Ada di materi stand-upku Aku bilang Kan kalau anak kecil tuh Mau kayak Gak mau beda dengan yang lain Benar Gitu Aku harus sama dengan yang lain Bahkan dalam hobi Iya Aku tuh gak suka Main bola Tapi aku sukanya Badminton Tapi akhirnya memilih Futsal Bola dan lain sebagainya Pada masa kecil Karena ya mayoritas Begitu Masa aku gak sama dengan mereka Iya Kita kan kayak Aneh sendiri Iya Apa Ini nih Aneh loh Iya beda sendiri Waktu SD itu kan SD negeri Istirahat lah Siang-siang Itu jam 3 Lihat anak-anak Kok pada lari kesana Kemana Oh ke masjid Ya udah deh Aku gak ada temen nih Lama-lama kan Dalam satu tahun ajaran itu 365 hari Adalah ngikut-ngikut gitu kan Pada ngapain sih Gitu Oh pada sholat Oh diperhatiin Oh sholatnya begini Ah coba ah Gitu Terus? Coba Ya ngambil wudhu Oh diajarin temen-temen Kalau wudhu Ini dulu Apa dulu Apa dulu Segala dulu Kuping Siku Dan lain-lain Oh gitu Sampai pada akhirnya Melaksanakan sholat Waktu itu Dan Akhirnya Sampai batas mana Akhirnya lo Oh enggak Gue bukan 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 mereka Bukan bagian dari mereka Dulu pernah Sampai belajar Ngaji ikro 3 Ngaji ikro 3 Di depan rumah Kan itu Ini rumah Loh orang tua Ngebolehin Enggak tahu Orang tua Orang tua enggak tahu Sampai tetangga-tetangga Itu bingung Ini bukan anaknya Bu Melvin Kan Kristen Iya Kok dia ada ngaji Kok dia ikut Sholat maghrib Sampai sholat isya Gitu Karena mau main-main Dengan temen-temen Tadi itu Dan lo tahu bahwa Itu soal agama Saat umur itu Iya Tahu Maksudnya bahwa ini Serius gitu Serius Ini mengenai hal yang serius Hal yang serius Sampai Mungkin Boleh kali ya Pindah agama Nah ada Sempet Akhirnya ada pikiran itu Ada pikiran itu Boleh enggak ya Pindah agama Dengan pikiran yang tidak serius Maksudnya Ya ketika masih SD lah Dengan segala dampaknya Belum dipertimbangkan Secara matang Lo sempat ngomong ke Siapa gitu Ke orang tua Atau Enggak Enggak sempat ngomong dong Sempetnya kan dimarahin Lu gak pernah sempat Kayak ngomong Dan akhirnya Lu disadarkan Itu gak bisa Sebercanda itu Iya Dan akhirnya Dibilangin sama orang tua Oh orang tua Awalnya marah Marah dan marahnya Kaget gitu Kok begini nih Tiba-tiba gitu Kasih kisi-kisi dulu dong Bos gitu Tapi akhirnya sama orang tua Akhirnya dikasih tahu Dikasih pemahaman Itu tidak semudah itu Oke Kamu ketika gini-gini Gini-gini Yaudah kamu Kalau misalkan mau lihat Islam Ya ini Beribadah seminggu lima kali Oke Seminggu sehari lima kali Dan harus begini-gini Emang kamu siap Cobain aja dulu Kamu menjalankan menjadi seorang Kristen Gitu Dia tahu soalnya ini Seminggu sekali aja Kadang gak ke gereja Iya kadang gak ke gereja Apalagi ini Setiap hari lima kali Itu yang saya pikirin waktu itu Oke Sehari lima kali Jadi anda gak masuk Islam Hanya karena malas aja Karena sehari lima kalinya itu Dia bilang Waduh Waduh ini berat juga Jadi orang Islam berat juga Terus baca-bacaan Al-Quran Iya Woh panjang Belum lagi menafsirkan artinya Harus berguru sama orang yang benar Pas liat Alkitab Bahasa Indonesia Seminggu sekali Ini aja dah Sampai pada akhirnya yaudah Aku berteman baik dengan yang muslim Ya aku juga tetap Kristen gitu ya Ya santai aja udah gitu Gak harus alergi terhadap orang muslim gitu Boris lo kan udah banyak nih pengetahuan tentang Islam Enggak lah Mana ada Enggak maksudnya seorang Seorang yang Gue nyebut Boris Bukan non muslim Tadi pas lagi Waduh sama dia baru ketemu tuh Belum Islam Enggak Sebagai seorang non muslim Boris ya Yang cukup tahu lah Tentang Islam Ada gak dari Islam yang Entah itu tokohnya Atau ajarannya Yang menurut lo Wah ini keren Atau tokoh mungkin Lo Kalau gue misalnya ya Gue itu Selalu terpukau Kepada Mahatma Gandhi Yang dia seorang Hindu Atau Paus Franciscus Oke Keduanya Memukau gue Karena sama-sama tokoh yang sangat humanis Humanis ya Sangat peduli kepada aspek-aspek sosial Dari manusia Paus Franciscus Seorang yang Mencium kaki seorang muslim Di salah satu Jumat Agung Kemudian Gandhi Juga seorang yang Membuat konsep Tujuh dosa sosial Bagi seorang Umat Hindu Dan juga ini Dia sangat Peduli kepada Persatuan antara Hindu dan Islam Dalam konteks India dan Pakistan Nah kalau lo Nah kalau saya Mungkin yang nasionalnya Mungkin Gusdur kali ya Gusdur Gusdur kali ya Kayaknya dia Kayaknya Dia tuh kayak Terserah lah Kamu agamanya apa aja Yang penting kita Sesama manusia Oke gitu Saling membantu Saling Saling menghargai Udah Terserah lah Agama kamu mau apa Gak penting gitu Oke Yang dari dicontohkan Di sebuah Habib juga tadi kan Itu orang-orang Kayaknya yang nomor satunya Malah hubungan Sesama manusianya Manusia Dia dengan Tuhan Dia memang pribadi Gak usah orang tahu Gitu Kalau nasionalnya Mungkin Gusdur Tapi kalau bicara Internasionalnya Atau mungkin Dari urutan-urutan Nabi mungkin Nabi Sulaiman kali ya Nabi Sulaiman Bisa ngomong dengan hewan Kenapa tuh Seru aja kayaknya Ngomong sama hewan Iya Kadang-kadang Ngomong sama burung Burung tuh kalau kita Kadang-kadang Ini kita manusia Enak kali ya Jadi burung ya Gak ada beban Bayar listrik Mikirin omongan tetangga Ya terbang Tinggal terbang aja Misalnya gitu Dia pengen ngobrol Atau burung Dia dengan semua Hewan di dunia ini Bisa ngobrol Kan Nabi Sulaiman Iya Iya kan Aku pengen jadi dia Bukan pengen jadi dia Maksudnya mengidolakan Mengidolakan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Oke Kalau Gue sih Kalau ngomongin Burung ya Kenapa jadi ada burung Jadi burung Burung gereja itu Sebenernya kapan malam Mungkin disuruh Burung masjid ke Salah satu bentuk toleransi Yang paling hakiki Burung gereja Nongkrong di masjid Gak diapa-apain Gak dirusuh-rusuhin Gak ada apain Nah Aduh Kalau ajaran Kalau gue ya Misalnya Gue itu selalu terpuka Kepada orang Kristen Dan orang Buddha Karena gue ketemunya Sama dua orang ini Yang dalam fenomena ini Setiap mau makan Oke Setiap mau makan Misalnya Gue sama Marcel tuh Marcel tuh Kalau mau makan Lama banget Doanya Begini deh Terus doa lah Terus Tadi juga ketika Mau syuting Boris tuh Doanya lama Terus Itu dalam tarah Habib Lama tuh Iya Udah lama Kan gak mungkin Tuhan Yesus Copy paste Kan gak mungkin Tapi kan Gue tuh selalu melihat Orang Kristen tuh Khususnya kalau mau makan Makan ya Terlebih makan Iya Terus orang Buddha Itu ketika gue di Bandung Ada satu tempat Dimana Itu punya orang Buddha Dan banyak orang Buddha Ketika mau makan Lama Doanya Dan detail Dia berterima kasih Kepada semua Yang terkait Dengan terhidangnya makanan Yang membuatnya Iya Tanah yang telah menumbuhkannya Terus bakteri-bakteri Yang telah membantu Pertumbuhan Anaman Itu yang menurut gue Padahal Dalam Islam Itu penting sekali Karena Ketika kamu Menyukuri Nikmat Tuhan Maka Tuhan akan Menambah Nikmat itu Dan Itu bener-bener Hidangan itu Datang ke lo Itu bener-bener Banyak aspek Betul Yang Banyak peran orang Peran Untuk sampai ke sana Dan lo harus Berterima kasih Itu sebagai Wujud syukur lo Tapi sering kali Kalau gue Bismillah doang Bismillah Itu pun Kadang Gak Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Ketika gue kecil Gitu aja Bismillah Kayak bapak-bapak Mau duduk Bismillah Gitu ya Iya Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Itu baik tentunya Tapi kan Alangkah lebih baiknya Panjang Itu Dan disebutkan Satu persatu Peluang kita Untuk Mensyukuri Nikmat Tuhan Itu lebih besar Itu yang Gue terpukau Kalau dari keluarga Aku sih Karena aku mencontoh Mencontoh Bapak Mama Ketika Lagi mau makan Berdoanya Ngomongnya apa Kadang dia Bahasanya Kayak aku orang Batak Pakai bahasa Batak Oh begini Itu gak ada Templatenya Gak ada Bukan kayak doa Bapak kami Atau Kalau kita kan Doa makan Ada Ini bebas berkreasi Nah itulah Kadang-kadang Ada yang cukup Ada yang berlebihan Walaupun saya berdosa Kali ngomong berlebihan Mau makan Tapi doanya 10 menit Kebayang Sampai mendoakan negara Sebenarnya bagus Cuma kadang-kadang Kita sampai Biasa Sampai mendoakan negara Kita kan mau makan Ya Maksudnya doa negara Nanti Senin pagi aja Boleh Jangan di momen ini Walaupun aku salah Ngomong gitu sebenarnya Cuma kadang-kadang Si anak-anak muda ini tuh kayak Ya udah sih Doa makan makan aja Kadang-kadang itu Kecemburunya dengan yang orang Islam Mereka sudah ada template-nya Gak mungkin dipanjang-panjangin Gak mungkin dipendek-pendekin Udah aja pasti Tapi kalau aku Diajarin orang tua ya Misalkan mau makan lah Ya bersyukur Masih bisa makan Dan bersyukur kepada yang Membuat makanan ini Kadang sekalian Mendoakan dia juga Bantu rezekinya Limpahkan rezekinya Yang membuat makanan ini Biar rezekinya berlimpah Walaupun yang buat makanan Entah siapa Saya gak tau Walaupun beda agama Gak, gak masalah gitu Dan sering banget Memang kadang-kadang Kalau sama teman-teman yang Islam gitu Kayak sama UU Sama Gilang Aku gitu Kita ada Lagi bikin konten Kontennya makan Aku berdoa Kalau mereka melangkap Langsung melangkap aja Mereka kadang-kadang kayak Lu Kalau lu berdoa Kayaknya ini banget ya Maksudnya Panjang banget Bukan panjang Wajib gitu Oh iya Gak bisa enggak gitu Kalau lagi mau makan Cuman ya bermula dari Kebiasaan mungkin Akhirnya aneh gitu Kalau mau makan Tapi gak berdoa Aneh gitu Jadi itu Kalau dari ajaran Ada ini enggak Kalau Lu yang melihat Orang Islam itu Kalau dari orang Islam Apa ya Banyak lah yang bisa Sebenarnya tentang Mengenai nilai-nilai Islamnya Kadang-kadang kan Orang-orangnya Oknumnya beda-beda Pembawaannya beda-beda Karena gue Kadang ketemu Orang Kristen Yang enggak Seperti itu Ada Memang itu tergantung orangnya Sebagai mana Gue tuh dulu punya Sorry Motong Karena Pas SMP itu Gue punya temen yang kayak lu Jadi pas pelajaran Agama Islam Karena dia sumpek Dua kali Tiga kali Di luar sendirian Karena dia betul-betul Sendiri orang Kristen Padahal itu SMA negeri Akhirnya dia masuk juga Dan dia Akhirnya ngerti tuh Agama Islam Kan belajar mau Ya udah deh Ini pengetahuan baru Benar Dia posisikan itu Sebagai pengetahuan Sebagaimana gue juga Belajar Agama lain Sebagai pengetahuan Karena juga seorang Muslim Itu harus Beriman kepada seluruh kitab Allah Jadi kita belajar Akhirnya Belajar aja Bukan untuk mengimaninya Sebagaimana kita belajar Sejarah Yesus Atau sejarah Nabi Isa Ya sama kayak di sekolahan Kita belajar Kimia Fisika Geografi Ya biar tahu aja Semuanya Nah kalau yang ajaran gimana Ajaran Islam Ya mengenai Pertimbangan Ini ya Apa Habluminana Itu lumayan Kalau dilihat Secara kata-kata Sederhana Tapi maknanya Wah Oke banget Hubungan kita Dengan Allah Dengan Tuhan Dengan hubungan kita Sama manusia Oh Sebenar Sama juga nih Dengan yang Kristen Tapi oke nih Mereka ada 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 sebutan Konsepnya Karena Gue gak tahu ya Kan sering kali itu kan Oh gue dapeti Orang Kristen Kalau saya ikhlas aja Gak tahu Doktrin ikhlas itu Emang Ada gak sih Sampai kata ikhlasnya itu Atau dia karena Hidup di Indonesia Tradisinya begitu Kalau pendalaman agama Masih kan agak Sedikit Tapi loh ini gak Familia Untuk dengan kata-kata ikhlas Itu Pasti itu Berasal dari Arab mungkin Bahasanya ya Bukan bahasa Ibrani Gitu kali ya Kayak tawakal kan Sering gue teman-teman Kristen gue Ah gue mah tawakal aja Cuman itu dia mungkin Saking superiornya di Indonesia Jadi itu sudah dianggap Bahkan menjadi bahasa Indonesia Gitu kali Jadi ketika nyebut ikhlas Orang ngerti Oh maksudnya tuh tulus gitu Gak mengharapkan apa-apa gitu Atau ini nih Yang gue Insya Allah Kalau itu sih Kalau itu sih jarang lah Jarang lah Ada beberapa temen gue Yang dia Kristen ya Yaudah insya Allah Mungkin dia akan nanggap Itu sudah kata yang Kata yang dianggap Gini Paling mudah Satu kata Untuk menjelaskan Tentang suatu bahwa Yaudah Gue kalau sempet Akan hadir gitu Gak mungkin Males gue ngomong Gue kalau sempet Akan hadir Bukan kalau sempet kan Sebenarnya pengen hadir Pengen hadir Iya gue hadir Cuman Gue gak tau Gak bisa memprediksi masa depan kan Kalau antar tiba-tiba gue Ban bocor Gue ketabrak Amit-amit Gila Menjelasannya lebih ini ya Iya kan gitu kan Maksudnya insya Allahnya kan Sayang loh itu pengetahlan Kalau gak Gak dilanjutkan Gak lu Keren loh Menjelasannya lebih keren dari gue Gak maksudnya Anda berpotensi untuk Menjadi da'i Di Islam Jangan lah Bukan jangan ya Kita gak boleh takabur Kita gak bisa memprediksi Masa depan juga Apa yang akan terjadi Tadi pertanyaannya apa Oh mengenai Ajaran Kata-kata Kalau saya yang sering Sering Malah lu gak pernah bilang Insya Allah Masya Allah Lu Masya Allah Masya Allah Subhanallah Astagfirullah Kadang-kadang begitu Makan ini mohon maaf ya Mama saya juga Mama saya kan Batak Mentah Mentah Maksudnya mentah Produk asli Tulen Masih yang dari Kampung Sonong Memang merantau ke Bandung Saking lamanya di Bandung Kadang-kadang Kalau kaget gitu kan Astagfirullah Datang ke rumah tetangganya Assalamualaikum Bu Haji Tidak ada alergi-alergi Untuk Jangan disebutin Gini-gini Enggak Gak ada Mungkin itu Saking Saking Apa gimana ya Muslim di Indonesia Mungkin sebegitu banyaknya Jadi ya Dianggap Senormal itu aja Udah kita ketika Ngomong ikhlas Kalau gue ngeliat Karena Begitu ngeblendnya Antara Islam Dengan budaya Begitu adaptatifnya Islam dengan budaya Yang dibawa oleh Wali Songo ke Indonesia Sehingga Akhirnya yaudah Islam itu jadi budaya Di kita Sehingga Non-Muslim juga Akhirnya Entah itu keceplosan Entah itu Ya menurut dia Gak ribet Akhirnya Itu dianggap sebagai budaya Atau juga Pancasila itu Gue sering bilang Pancasila itu Yang bahasa Islam kan Banyak Kayak Majelis Permusyawaratan Kemudian rakyat Itu bahasa Islam juga Rakyat itu Jadi Akhirnya yaudah Itu Dianggap Dinormalisasi Menjadi bahasa Indonesia Ya kan Saya juga Sering Dengan melakukannya Juga sering Gak spontan aja Iya Bukan Maksudnya Kemakannya kadang-kadang Ada komen-komen aja Waduh Kok lekoh banget nih Masya Allahnya Ya karena emang Dari kecil Sudah melihat Orang berkumandang Anak-anak Ketika Main-main Di mic masjid Ketika mereka Selawatan sore-sore Gitu Sampai jadi tau Oh ini Lagunya yang ini Selawatan yang ini Jadi yaudah Akhirnya Ya gak alergi Sama sekali Nah Kalau Berarti kan Lu sebagai Seorang Kristen Yaudah berarti Lumayan lah Berarti Pondasinya itu Kuat banget Di tengah Karena sudah sejauh ini Dengan peredaran Ajaran Muslim Masih gak goyang-goyang juga Nah Gue pengen Tau Spiritual journey Lu Jalan spiritual Lu Yaudah lu Pokoknya cerita aja Spiritual journey Lu sebagai seorang Kristen Gimana lu besar Dari kecil Sebagai seorang Kristen Kalau dari kita Apalagi Batak Kristen pada umumnya Dari anak-anak Sudah masuk Ada namanya Sekolah Minggu Sekolah Minggu Jadi Kegiatan Mungkin kalau di Islam Kayak ngajinya Tapi kita tiap hari Minggu Pagi-pagi Di gereja Itu mulai dari Yang kecil Sampai mulai yang TK SD kelas 1 Sampai SD kelas 6 Itu ada kelas-kelasnya juga gak Kayak ikro Oh enggak Biasanya dikelompokkan Berdasarkan usianya Usianya Biasanya usia sekolahnya Terus diapain Ya beda-beda Materinya Oh ada kurikulumnya gitu Iya ada pemateri Misalnya kalau yang TKTK Yaudah diajarin nyanyi Apa Segala macem Nah kalau yang udah Kelas SD kelas 1 SD kelas 2 Nanti Diajarin Ada bahas tentang Alkitab Nabi-nabi Siapa-siapa aja Melalui Tuhan Yesus Ada siapa aja Sampai SD kelas 6 Jadi kalau aku dari kecil Memang sudah sangat terbiasa Dengan itu Dari SD Masuklah SMP Katolik juga SMP-nya Katolik Aku kan Kristen Lu protestan Protesan Nah tapi ketika itu Pada masa itu adalah Sekolah yang dengan tingkat Kedisiplinan yang paling oke Sekolah Katolik Di tempat aku ya Sama di tempat aku juga Jadi ada namanya SDK Sekolah Dasar Katolik SD yang Bagus lah Jadi ya Memang kadang mereka Untuk ngelola itu Kalau di Islam itu Muhammadiyah biasanya Kalau ngelola pendidikan Memang rapi banget Nah di SMP aku itu Ada yang Islamnya Oh di SMP Katolik Iya ada Karena mungkin orang tuanya Mau ngejar tingkat Kedisiplinannya Dan sejauh ini Dia aman-aman aja Tidak ada pindah jadi Kristen Enggak Enggak Gitu Habis itu ya SMP Dalam SMP tuh Oh belum Masuk SMA Masuk SMA tuh kita ada Kayak istilahnya Apa ya Lepas Sidi Lepas Sidi tuh kayak Katekisasi mungkin Kalau di Katolik Yang memang Sudah dipilihin Sama pendetanya Nanti tiap orang ambil Oh Gitu Dan kadang-kadang Suka dibilang ya Kadang-kadang ayat itu Percaya atau enggak Emang ngena Emang buat kamu gitu Emang udah jodohnya kamu gitu Lu waktu itu dapet apa Dapet Ayat apa Yesaya Dari kitab Yesaya Satu Dia bilang gini Bahasa Bataknya Artinya Dalam bahasa Indonesia Adalah Tidaklah kurang panjang Tangannya Tuhan Membantu kamu Sejak saat itu Itulah yang selalu Saya berpegang teguh gitu Terus setelah itu Apa yang lu Momen-momen Dimana Nyerilin Bener nih Iya Apa jam lo nya Sampai ke titik sekarang ini ya Aku kerja di dunia entertainment Maksudnya Mohon maaf lah Bukannya karena aku terlalu Skill Bukannya ternyata Tapi kok ada aja rezekinya Oke Ada aja gitu rezekinya Langsung Pasti langsung keingetnya ke situ Bisa lulus kuliah Padahal di kuliah Males-malesan gini Tapi Lulus Gini-gini segala macem Orang tua Mohon maaf Mama kan waktu itu Sudah menjanda Suaminya meninggal Bapak saya meninggal Oke Ketika dia SMP tuh SMP meninggal Bapak Terus mama Wah Kok ekonominya tidak goyang Kok malah makin bagus Oke Kadang-kadang bercanda Mama Bapak ada jadiin tumbal ya Apa gimana Hahaha Obrol-obrolan kita berdua gitu Kalau di rumah Wah kamu mah Bercanda-bercanda gitu Karena Loh Kok ekonominya makin bagus Gitu Mungkin ya Saya yakin itu Iya Gitu Ketika aku gede Tangan Tuhan Membantu kamu Gitu Oke Itulah yang saya pegang terus Sampai sekarang Mungkin kalau Boris ini kok belum Islam-Islam Itu terus pasti Masa saya udah dibantu Saya tinggalin sih Hahahaha Iyanat dong Iya Udah dibantu Sebegini Mungkin Akhirnya saya berpikir Gimana caranya ya Biar masih bisa Sama-sama membantu Walaupun gini Ya kadang-kadang Bukan Mohon maaf ya Bukan maksud Ria atau gimana ya Ada temen Jumat Barokah Ikut ah nitip Oke Gitu Iya Ikut nitip Kok lu nitip Ya gak apa-apa kali Namanya nyumbang Main nyumbang Bantu aja Terserah mau agamanya apa juga Nyembah kaleng kerupuk Mau apa ya Kalau mau bantu Bantu aja Bantu aja Temen-temen Asasnya kemanusiaan Iya temen-temen Kadang-kadang Agak kaget aja gitu Berpartisipasi Lu ya Bagus-bagus Ya udah Ikut deh Nyumbang gitu Beli makanan Tapi aku ikut nyumbang aja Kalau ditanya dari siapa Gak ada Udah bilang aja Dari hamba Allah Gitu Betul Iya Terus Kadang-kadang setelah itu Ya udah Ikut juga deh Bikin juga deh Yang hari Minggu Kalau hari Minggu Ada mau bagi-bagi Ke Pantiasa Ya udah Ikut aja Nah Percaya atau tidak Setelah melakukan itu Yang datang Berlipat-lipat ganda Saya tidak asing Dengan dokterin itu Iya Tapi Wah Padahal istilahnya Maksudnya Ikutnya Jumat Jumat Barokah Bukan Jumat Agung Kristen Atau gimana Bukan Ikutnya Jumat Barokah Ya udah Gak apa-apa lah Gitu Namanya bantu orang Ya bantu aja deh Gak apa-apa Makin kesitu Makin Makin berpikiran Kayak Ya emang Kalau mau ngebantu Ya bantu aja lah Gak apa-apa lah Gitu Mau agama punya apapun Mau Gue beli makanan Terus gue taruhnya di masjid Ya gak masalah Gak apa-apa gitu Sama kayak gue dulu Ketika yayasan pemuda tersatu Bantu pendidikan Salah satunya itu Ada orang Indonesia Timur Yang dia non muslim Kalau gak katolik Protestan Dia mau jadi dokter Melalui sekolah kedokteran Tapi gak ada biaya Akhirnya kita Pilih untuk membiayai dia Di pertimbangan gue Karena Hidup dia di Indonesia Timur Dimana Akses terhadap Medis Itu kurang Sangat rendah Akhirnya Ya udah kata gue Pokoknya gue titip Yang penting Lo jadilah dokter kemanusiaan Kalau memang Ada orang yang butuh lo Bantulah Tapi gak bisa Bantulah sebagaimana Sekarang gue bantu lo Ya udah gitu aja Karena toh juga Dana itu dari donasi Yang gue gak tau Dari Bisa jadi mak muslim Dan lain-lainnya Kadang-kadang Kalau mau donasi itu Kadang-kadang Sering dihadapkannya Sama misalkan Taruh lah Uang ada 500 ribu Kita tuh sering banget Kayaknya dites Nih Ada yang butuh sumbangan Tapi sumbangannya 450 ribu Iya Lo rela gak? Rela gak Iya Dan kalau di Islam Lo tidak akan Sampai kepada keimanan yang baik Kecuali lo merelakan Sesuatu yang lo cintai Yang paling berharga Paling berharga Kita kan biasanya sebaliknya Iya Sedekah baju bekas Sedekah baju bekas Dapanah bekas Pokoknya semuanya Kalau denger cerita dari teman-teman yang Muslim yang sering Jumatan Dicari yang paling kecil Yang paling kecil Dari dompetnya Iya Paling kecil Kadang-kadang di gereja juga Ada yang begitu Cuma kami di keluarga Diajarin mama Gak boleh gitu Oh di gereja tuh ada gitu juga ya? Ada Ada persembahannya gitu Di segi tersebut persembahan Jadi ada kantong-kantong persembahannya Pakai kantong apa? Iya pakai Ada besi Bulet gitu Terus bawahnya ada kain Begini Oh Jadi ntar dipegang Jadi kayak topi gitu ya? Iya kayak topi tapi diedar Terus mama bilang Juga boleh di kerwok-kerwok gitu Untuk dimasukin Kenapa? Ya masa sih Nggak sih buat Tuhan di kerwok-kerwok begitu Jadi lipat yang benar masukin Kadang-kadang ada orang Biar nggak mau kelihatan Iya Ngambil dari saku Dikerwak Iya Diginiin kan Padahal lo dibuka kosong Kadang-kadang kita Kalau di Kristen bercandaan Suka gitu Kalau 100 ribu aja kayaknya Wah Dilihat-lihatin Dilamain Masuknya biar orang-orang ngeliat gitu Tapi kalau dilihat 2 ribu Cepet masukinnya Atau jangan masukin koin Ntar ngadu di dalam Iya Genting gitu Tapi ada yang ini nggak? Kota Amal Kristen tuh Ada yang udah pakai Apa? Transfer gitu Ada? Udah ya? Ketua aja kalau di Mesi Kan sudah ada sekarang Oh sudah ada juga? Ada Di Kristen ada Gereja-gereja yang pakai mesin EDC Iya Edisi gitu Iya Edisi Gitu Ada Ada yang begitu Cuman Kalau aku kan Kristen yang Batak Cenderung di HKBP Jadi kalau gereja di HKBP Nggak ada Belum ada yang seperti itu Aliran kita tuh lebih Gimana ya Bukan dibilang ortodoksnya Lebih Tradisional Iya tradisional Sama kayak NU Kalau di Islam Dalam gereja Dalam gereja nggak ada band Gitu Kan biasa ada yang ada bandnya Ada drum Apa gitu Kita hanya piano aja Gitu Oh musik haram juga Nggak haram Kalau musik haram hari minggu ngapain Hanya ngobrol-ngobrol doang hari minggu Nggak ada yang nyanyikan lagu puji-pujian Oh iya sama itu lagi Kalau aku pernah tahu Kalau nggak salah ya Ketika di Islam itu ada ketika orang bersolawat Ya sama dengan doa Pahalanya bisa Ya oke Menjadi keberkahan Beribadah gitu Dan kalau kita sedekah Diganti 700 kali lipat 1 kali sholawat Diganti 10 keberkahan Ya gitu-gitulah Nah itu lah Itu kali ya Yang lagi saya rasakan sekarang ya Iya Tapi kan mungkin juga Itu dari Tuhan dong Benar Mungkin Kan nggak tahu Iya mungkin juga dari Tuhan Yesus gitu Maksudnya berkata datang Jadi sangat mungkin Iya Kan ini kan Makanya saya jalanin dua-duanya Ngasih hari Jumat Sama ngasih hari Jumat Gue juga gitu Jadi Bagi gue Untuk menjadi baik Lo nggak harus Cek Siapa Orang yang mau lo tolong Sama dengan halnya ketika orang menjadi jahat Tidak melulu orangnya itu-itu aja yang jahat Siapapun bisa jadi jahat Iya Semua orang dari semua agama bisa menjadi jahat Ketika dia Tidak menjalankan agamanya dengan baik Dan Seorang muslim ya Kalau Kita ya Rahmatanil alamin Itu udah didoktrin banget Islam itu rahmat bukan hanya bagi seluruh manusia Apapun agamanya Tapi Semesta lah Kepada tumbuhan Binatang dan lain sebagainya Oke lah Kalau begitu Habib terima kasih banyak Senang banyak Senang banyak ngobrol sama Habib Teman-teman Tadi gue Bikin pengaduan Ke Boris nih Karena Boris buka pengaduan Buat siapa aja yang mau ngadu Tadi gue ngadu-ngadu apa Guenya tonton aja lah Habib duluan kayaknya yang tayang nih Kayaknya ya Kayaknya kalau gue duluan ya udah lo tungguin aja Di Apa channelnya apa? Plus 26 Plus 26 Plus 26 Karena kalau plus 62 Bahaya Negeri sebelah Negeri sebelah Terima kasih loh Udah diajak ngobrol-ngobrol Makasih loh See ya